Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Stefa Hebat Kita jumpa lagi nih di acara podcast Rainbow Stefa Ramadhan indah mincang-mincang dan obrolan warga Stefa Dengan saya disini, Verita Adristi Nah teman-teman sebelum video ini kan kita sudah bahas berbagai macam hal ya Mulai dari hal yang dilarang untuk berpuasa, pengalaman berpuasa, dan lain-lain Yang sudah disampaikan oleh narasumber yang spesial-spesial ya Nah untuk video kali ini kita akan bahas tentang apa ya kira-kira ya Nah sebelum itu kita datangkan narasumber yang sangat spesial Yaitu Bu Seri Andayani Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar tetap semangat, kabar baik, dan tentunya Tetap dalam usaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita Alhamdulillah, mungkin mau disapa dulu Bu teman-teman Stefa hebat Halo Assalamualaikum anak-anak Stefa yang hebat Pada hari ini kita bertemu kembali Walau dalam online seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak Tetap selalu sehat dan semangat dalam mengikuti acara hari ini Begitu Mbak yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak Yang penting tetap semangat menjalankan ibadah puasa Iya, teman-teman disini kan Ibu Seri Andayani kan Terhitung baru ya Bu, baru satu tahun Terhitung baru, baru satu tahun berada disini Iya, gimana Bu kira-kira SMP 4? Eh maksudnya sebelum, sebelum dari SMP 4 Oh sebelumnya ya Sebelumnya saya pernah mengabdi di pulau Tepatnya di Pulau Madura Mbak Wah Pulau Madura Saya mengabdi selama 6 tahun di SMP Negeri 1 Tambelangan Kota Sampang Yang lokasinya jauh berada di Balik Bukit Kemudian tahun 2000 sampai 2020 Saya mengabdi di bawah Tanggul Lumpur Lapindu Tepatnya di SMP Negeri Tiga Porong Kemudian tahun 2021 Saya pulang kampung istilahnya Pulang kampung karena saya juga asalnya dari Madiun Saya mengabdi di Kota Madiun Tepatnya di SMP Negeri 4 Kota Madiun Wah, beliau sudah berkelana kemana-mana ya teman-temannya Pasti juga banyak pengalaman-pengalaman ya Bu ya Paling tidak dari sekian tahun saya berpindah tempat Bisa bertambah mengenali bagaimana karakter anak-anak bangsa Wah, keren sekali teman-teman ya Kembali kita ke topik acara podcast kali ini Kita akan membahas tentang buku kegiatan yang sudah dibagikan oleh SMP 4 ya teman-temannya Buku Jurnal Kegiatan Nah Untuk buku kegiatan itu Apa sih Bu yang dimaksud dengan itu? Sebelumnya anak-anak ini Buku kegiatan yang sudah dibagikan kepada kalian Bagi kelas 7, kelas 8, kelas 9 Buku kegiatan Ramadan 1443 hejira ini Berisi tentang kegiatan siswa-siswa Tentunya yang muslim Selama bulan Ramadan Oh ya isinya ada apa aja Bu? Isi dari buku ini diantaranya adalah Yang pertama Bagaimana anak-anak membuat laporan Yang pertama laporan sholat pardu Ada juga laporan sholat sunnah Kemudian bagaimana tajarus al-qur'an Juga ada literasinya Mbak Literasi Literasi berupa bagaimana anak-anak itu bisa mengambil hikmah Dari ceramah-ceramah Baik yang diadakan oleh guru-guru SMP Negeri 4 itu sendiri Dan juga ceramah-ceramah dari luar Dan untuk yang anak putra juga ada kegiatan melaporkan sholat jumat Begitu Mbak Untuk yang ceramah Ramadan itu bisa Berarti bisa dari luar Bisa dari Youtube bisa ya Bu ya? Bisa dari Youtube Bisa dari luar Untuk yang sholat jumat juga bisa dari khotipnya Dari manapun kita mendapatkan ilmu yang berkenaan dengan itu Bisa kita masukkan ke dalam rangkaian kegiatan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Wah iya Untuk fungsi buku tersebut apa ya Bu ya? Ya tentunya buku kegiatan Ramadan 1443 hijra ini Untuk refleksi diri Refleksi diri bagaimana selama kita Menjalankan ibadah puasa ini selama Dalam waktu satu bulan Kita bisa mengetahui Jika seseorang itu merasa lapar Pada saat itu kita juga bisa merasakan Jadi tidak hanya simpati yang kita Berikan kepada orang Tapi juga empati Kita bisa merasakan apa yang orang lain merasakan Berarti buku kegiatan ini harus diisi ya Bu ya? Harus diisi Dan itu juga menunjukkan bagaimana target kita Apakah target kita itu sudah tercapai Atau belum? Misalkan kalau sehari sholat wajibnya lima waktu Apakah dalam lima waktu itu ada yang bolong-bolong? Jadi kalau masih ada yang bolong itu masih belum mencapai target Dan tentunya kalau kita belum mencapai target karena harapan kita target tercapai Kita harus berbuat yang lebih baik di kedepannya Berarti targetnya untuk sholat misalkan Juga untuk target kataman Yang sekarang ini kan ada program Seribu kali katam Dari seribu kali katam kita harus capai target itu Jadi misalkan kalau dalam waktu dua hari satu just ya kita targetkan Dalam waktu satu hari dua just Atau mungkin dalam dua hari bisa tiga just dan sebagainya Jadi itu target target sebagai refleksi diri kita Apakah kita mampu melakukannya dengan ikhlas? Satu kata kunci itu adalah ikhlas melakukannya Karena bagaimanapun yang namanya bulan puasa itu kan banyak yang kita rasakan ya Lapar juga, haus juga, dan tentunya ngantuk juga Tapi semuanya itu kita mendapatkan rido dari Allah Dengan keikhlasan itu Iya bu Kadang gimana sih bu biar siswa itu lebih semangat? Mungkin kan ada teman-teman yang belum ngisi gitu ya bu ya Gimana sih bu biar semangat ngisi? Biar ada catatannya Iya Biar semangat ngisi Artinya biar semangat mencapai target Kita disini tidak sendiri Kita bersama bapak ibu guru Anak-anak juga bersama dengan teman-teman Dimanapun bisa menjadi pusat pertanyaan dari anak-anak Jika anak-anak tidak punya semangat Kita tanya kurang semangatnya itu berada di mana? Jika anak-anak tidak tahu, tidak tahunya itu berada di mana? Jika anak-anak itu malas atau ngantuk? Itu karena apa? Itu semuanya kita cari solusinya Kita cari solusinya, kemudian dari solusi itu Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kita selalu mendampingi mbak Mendampingi anak-anak dalam mencapai target di purana ramadhan Tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik itu Kita dampingi selama 24 jam Makanya saya juga sebagai wali kelas Selalu menerima chattingan dari anak-anak Yang melaporkan kegiatannya Kemudian juga menerima curhatannya Itu terkadang kalau pukul 10 atau 11 malam Itu sudah terbiasa bagi kami Kadang sudah waktunya ngantuk Ada chattingan anaknya masuk Itu membuat guru juga semangat lagi Semangat lagi Jadi ngantuknya tinggal hilang Jadi jatingan sama anak-anak Bu bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat itulah muncul dari hati kecil anak-anak sendiri Bahwa pada saat itu dia membutuhkan perhatian Dan kita sebagai gurunya Memberikan perhatian penuh Agar anak-anak itu tidak punya sedikit masalah Atau setidaknya mengurangi beban dari mereka Jadi kita selalu didampingi oleh guru-guru kita Mulai dari kataman kan Biasanya dari kan Dari tanggal 1, 2, tanggal 2-nya ditanyain Laporannya gimana, bacaannya Selalu kami share, kami buat list Dan apalagi kalau Sangat tepat sekali Kalau di pagi hari itu ada kegiatan kerokanian Itu memang benar-benar kami manfaatkan mbak Kalau ada kegiatan kerokanian Berarti wali kelas itu setiap hari bertemu dengan anak Lepada saat itu kita melakukan komunikasi Bu, saya sudah katam Eh, Ewa checklist Silahkan banti yang belum mampan Baik Bu, saya dengan senang hati bersedia untuk membantu Dan itu komunikasi kata setiap hari ini Iya, berarti tanda rusnya bisa dari acara kerohanian Mungkin juga dari tarawih Bisa habis tarawih maksudnya Silah tarawih ya bisa Kapanpun boleh yang penting Kalaupun nanti bapak ibu guru itu terkadang menjawab terlambat Itu juga masih sama-sama punya aktivitas Iya Kalau seperti jam pelajar ini kan anak punya aktivitas Guru punya aktivitas Terkadang guru juga masih di kelas Anak-anak WA itu kadang membacanya terlambat Tapi selalu dibahas Karena itu Karena itu apa? Karena itu berisi tentang curhatan Yang murni dari anak-anak bangsa Yang akan siap kita antarkan mereka Untuk mencapai harapan mulia Karena tidak mungkin anak tidak punya harapan Tidak mungkin Iya, pasti ada ya Bu Pasti ada Dan tentunya harapannya itu Satu Menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya Sukses juga dalam kehidupan di akhiratnya Iya, jadi Kalau ada yang mengirim pesan ke guru Lama gitu Jawabnya jangan sedih dulu Karena kita masing-masing punya aktivitas Karena masing-masing masih punya aktivitas Apalagi kalau jam kerja Tapi juga tidak menutup kemungkinan Anak-anak itu mencari gurunya Iya Ibu saya punya kesulitan Tentang apa? Saya membaca Al-Quran itu Hanya sampai kelas 7 Bu Yang kelas 8 nanti bagaimana? Oke, mari kita bertemu Bertemu di suatu tempat Kita belajar bersama Kita membaca bersama Sampai dengan segitunya Makanya Saya juga selalu mengajarkan anak-anak Mari kita selalu terbuka Terbuka agar Apa yang menjadi beban kalian Itu bisa terselesaikan dengan baik Apalagi juga pada bulan Ramadhan ini Silahkan kesulitan kalian apa Sebisa mungkin kami bisa bantu Iya berarti kita semua guru-guru SMP4 ini Open, terbuka ya Untuk teman-teman setiap Iya Gitu teman-teman Tentang buku kegiatan Ramadhan ini Yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Andayani Terima kasih ya Bu ya Terima kasih Kembali Mbak Semoga dengan adanya buku kegiatan ini Benar-benar menjadikan refleksi diri pada anak-anak Silahkan kejar target kalian selama bulan puasa Penuhi buku ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif Untuk mengantarkan anak-anak pada jenjang kebaikan yang berikutnya Iya Dari itu kita harus semangat dong misinya Semangat puasa Semangat misi jurnalnya Iya Semangat untuk meraih Ridho Allah Iya Kita ngomong dikit nih Tentang Iya Dengan bu Sri Andayani Gimana bu kan Setelah kemana-mana Berkelana kemana-mana Dari Madura Kan akhirnya ke sini Tahun 2021 ya Gimana bu Kesan-kesannya di SMP 4 Madiun Iya Saya Menganggap bahwa SMP 4 Kota Madiun Sekolah yang Lahannya juga luas Rombongan belajarnya juga lebih banyak Dibandingkan dengan saya dulu pada saat di Madura Itu memang jauh di balik bukit mbak Jadi kita berada di sekolah di balik bukit Yang kanan kirinya juga bukit Dan tentunya juga Madura itu geresang Kemudian mutasi ke kota Sidoarjo Kemudian pada tahun 2006 itu ada lumpur Lapindo Jadi kami juga tetap bersemangat di sana 2006 sampai tahun 2020 itu berada di Lapindo Dengan bau lapnya seperti itu Kemudian di usia senja ini saya juga berkeinginan untuk pulang Kampung Karena saya mulai kecil kuliah itu di Madiun Saya pulang ke Kampung Alhamdulillah saya bisa berkampung dengan SMP 4 Kota Madiun Yang anak-anaknya sangat-sangat luar biasa Rasanya kayak pulang ke rumah ya Bu Luar biasa dalam arti kalau saya melihat bagaimana antusiasnya anak-anak dalam belajar Antusiasnya anak-anak dalam adiwiata Juga antusiasnya anak-anak dalam bidang literasi itu sangat luar biasa Ini juga terbukti dari banyaknya anak yang mendapatkan prestasi Banyaknya anak yang bisa mengembangkan diri Baik dalam ilmu, pengetahuan maupun dalam life skill-nya Bahkan pada tahun 2020 ya Kita berhasil mengirimkan anak-anak yang prestasinya life skill Dalam bidang sepak bola juga ada Oh iya sepak bola Nyanyi juga ada loh Bu Nyanyi juga ada termasuk Mbak Felita sendiri Dan itu semuanya salah satu Salah satu dari prestasi anak-anak stepa yang memang benar-benar hebat Dan didampingi oleh guru-guru yang hebat juga Iya, jadi SMP4 ini juga banyak ya Bagi dari sepak bola tadi Terus ada di vokal Itu sebagian kecil loh Mbak Iya baru sebagian kecil Kalau kita ungkapkan sebagian Waduh tidak cukup Mbak Tidak cukup mungkin durasinya kepanjangan ini Iya, jadi ada ya tadi vokal Terus ada juga yang desain grafis, poster gitu Terus disini juga ada karya inovasi Karya inovasi dari murni dari anak-anak Iya Murni dari hasil karya anak Bukan dari Youtube ya Murni dari Murni Iya, karena bagaimanapun yang namanya ide itu muncul pada saat itu Muncul sesaat dan itu memang harus kita realisasikan Kalau kita melihat keliling dari SMP4 ini kan Tidak ada tanaman yang kering Oh iya Karena apa? Kerjasama Sekolah Guru Sesua Dan Yang terkait Sebagai keluarga besar ini Sangat bagus dan Terjaga Terjaga Iya Oke terakhir Bu Gimana pesan-pesan untuk teman-teman stepa hebat Mungkin yang Sedang nonton acara ini Iya Anak-anak stepa hebat tetap semangat Kalian harapan kami Kalian harapan guru-guru kami Tingkatkan prestasi kalian Lihat jauh ke depan Yang ada di depan itu adalah Semua serba gemilang Raih yang gemilang itu Semuanya untuk kalian yang stepa hebat Tetap maju bersama stepa hebat Iya seperti jargon kita ya Bu Tetap semangat Terakhir prestasi stepa hebat Ya itu teman-teman Untuk video podcast kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like Comment subscribe Dan di channel SMPN Padmadyun Official Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua ya Terima kasih Jaga hati Jaga ibadah Ramadhan berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax